Intro Ya baik, salam jumpa pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Senang sekali saya Sri Wahyuni dapat kembali hadir di layar kaca Anda Tentunya dalam program literasi episode khusus kuliah perdana tingkat 1 Prodi D3 akutansi komputer Ya baik pemirsa UGTV juga tentunya adik-adik Prodi D3 akutansi komputer Yang saat ini sudah terhubung melalui Zoom saya Sapa Memang acara ini merupakan kombinasi dari broadcasting UGTV Juga cloud meeting melalui Zoom Ya saya tak lupa menyapa para pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Anda bisa menyaksikan program-program kami Program UGTV TV Digital Komunitas Pertama di Indonesia Melalui berbagai saluran yaitu channel 32 UHF TV Digital Atau channel 54 UHF TV Analog Atau Anda juga bisa melalui web kami di www.tv.gunadharma.ac.id Atau juga bisa melalui www.ugtv.co.id Nah bagi Anda pengguna smartphone mungkin bisa lebih fleksibel ya Anda bisa mendownload atau menginstalnya di Play Store maupun App Store Yaitu UGTV Mobile Ya baik pemirsa UGTV juga adik-adik mahasiswa baru D3 akutansi komputer Saat ini Anda menyaksikan program literasi ini Yang nantinya mungkin adik-adik akan mengetahui lebih dalam mengenai Prodi D3 akutansi komputer ini Lulusannya nanti akan jadi seperti apa setelah menjalani perkuliahan Terus mengenal lebih dalam lagi mengenai Prodi D3 akutansi komputer ini Selama 90 menit ke depan bersama dua narasumber kita yang sudah ada di studio Ya baik ada Dr. Lana Sularto SEMMSI Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat ya Pak? Alhamdulillah Sehat semangat dan bahagia ya Pak ya Semoga tetap sehat Amin amin Baik Pak Lana tidak sendiri sudah ditemani oleh Dr. Ira Pajar Lestari SEMM Apa kabar Ibu? Baik juga Mbak Yumi Alhamdulillah sehat semangat dan bahagia ya Bu ya Pasti Pasti dan tentunya ya Bu ya Ya Baik ya saya mungkin akan menanyakan dulu nih kegiatan selama new normal Nah apa aktivitas Pak Lana selama new normal di kampus dalam mempersiapkan perkuliahan baru ini Pak? Ya tentu saja kalau di kondisi pandemi seperti sekarang ini memang ketentuan dari pemerintah juga kampus belum diperbolehkan mengadakan perkuliahan apalagi di wilayah kita ya Zona merah sehingga tentu saja kita harus melaksanakan semuanya di rumah Nah oleh karena itu istilahnya welcome home kalau kita mungkin ngajar from home ya Jadi untuk mempersiapkan perkuliahan ini kita sebagai program studi ya sebagai pengelola program studi tentu saja banyak melakukan rapat-rapat melalui zoom persiapan untuk perkuliahan semester baru ini Jadi karena apa namanya banyaknya tambahan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sehingga tentu saja banyak yang harus kita persiapkan begitu tentu saja semuanya untuk mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan perkuliahan gitu Mbak Yeni Banyak kegiatan yang dilakukan via daring ya Pak? Iya Baik Bu Ira sendiri nih Bu selamanya normal di kampus dalam mempersiapkan perkuliahan ini apa saja Bu aktivitasnya? Aktivitasnya banyak sekali ya tadi sejalan dengan apa yang sudah disampaikan Pak Lana kami berkoordinasi melakukan persiapan-persiapan untuk melancarkan kegiatan kuliah yang harus disampaikan secara daring Nah saya mengkoordinasi dengan dosen-dosen pengampu kemudian juga dengan kesiapan mahasiswanya sendiri Belum lagi kemarin ini kami baru saja melakukan sidang untuk mahasiswa angkatan 2017 Dan syukur seluruh mahasiswa berhasil lulus tepat di waktunya Alhamdulillah meskipun via dari ya Bu sidangnya ya Iya baik mungkin nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi tapi kita sama-sama dulu Saksikan Viti Profil Prodi D3 Akuntansi Komputer berikut tayangannya untuk Anda Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat Agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya Seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis karena merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan Kepada pihak-pihak yang memerlukannya Semakin baik kita mengerti bahasa tersebut Maka semakin baik pula keputusan kita dan semakin baik kita di dalam mengelola keuangan Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat meliputi perkembangan infrastruktur seperti hardware Software Teknologi penyimpanan data Dan teknologi komunikasi atau jaringan Perkembangan teknologi informasi berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi Dalam suatu perusahaan Dampak dari kemajuan sistem informasi akuntansi Terjadi dari perubahan pemrosesan data dari sistem manual ke sistem komputer Di samping itu, pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi Serta peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan Juga akan terpengaruh Oleh karena itu, keberadaan pendidikan tinggi akuntansi berbasis teknologi informasi Saat ini sangat dibutuhkan Program Studi Diploma III Akuntansi Komputer Adalah salah satu program studi di bawah program Diploma III Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Gunadharma Yang bertujuan untuk mendidik calon ahli media yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi yang berbasis teknologi informasi Untuk mencapai tujuan tersebut, Program Studi Diploma III Akuntansi Komputer Menyediakan berbagai sarana dan prasyarana yang mendukung Seperti berbagai laboratorium akuntansi, perpustakaan lengkap, ruang kuliah nyaman Juga didukung dosen yang kompeten bergelar S3 dan S2 di bidang akuntansi Serta berbagai kerjasama dalam dan luar negeri Porsi praktek lebih banyak dari teori Di mana mahasiswa selain mendapatkan ilmu teoritis tentang akuntansi dan teknologi informasi Juga mendapatkan berbagai kegiatan praktek Seperti magang di pusat bisnis dan kewirausahaan Dan magang di berbagai instansi Kursus entrepreneurship Dana bergulir mahasiswa Kuliah lapangan Gelar produk Serta akan mendapatkan sertifikasi profesi sebagai teknisi akuntansi media Oleh badan nasional sertifikasi profesi dan lain-lain Lulusan program studi diploma 3 akuntansi komputer Diharapkan menjadi teknisi akuntansi Yang menguasai pengetahuan dan keterampilan Di bidang akuntansi berbasis teknologi informasi Untuk suatu entitas Dengan didukung kemampuan bekerjasama Dan berkomunikasi secara efektif dan bertanggung jawab Terhadap pencapaian hasil kerja mandiri Maupun kelompok kerja Di bawah supervisi akuntan Seperti Staf akuntansi Staf pajak Staf anggaran Staf pemeriksa keuangan Sistem informasi akuntansi Staf keuangan Staf akuntansi pemerintahan Dan lain-lain Selamat bergabung di program studi diploma 3 akuntansi komputer Universitas Gunadharma Bersama Universitas Gunadharma Masa depan diraih saat ini Baik pemirsa UGTV Dimanapun Anda berada Juga tentunya adik-adik mahasiswa baru tingkat 1 Prodi D3 Akuntansi komputer Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan PT mengenai profil Prodi D3 akuntansi komputer Kita akan membahas lebih dalam lagi nih Mengenai Prodi D3 akuntansi komputer ini Bersama narasumber kita hari ini Baik Pak Lana Saya akan tanyakan nih Pak Sebenarnya mungkin ini pertanyaan dasar ya Apa sih Pak program studi D3 akuntansi komputer ini? Ya Jadi program studi D3 akuntansi komputer ini Salah satu program studi yang ada di Direktorat Bisnis Diplomatika Bisnis dan Keberawasan Universitas Gunadharma Jadi di Direktorat Diplomatika Bisnis dan Keberawasan ini Ada tiga program studi Yang pertama akuntansi komputer Yang Prodi kami Lalu pemasaran Manajemen pemasaran Dan manajemen keuangan Nah Kami salah satu dari Tiga program studi tadi Yang Apa namanya Lebih fokus kepada bidang ilmu akuntansi Dan tentu saja Karena namanya akuntansi komputer ya Jadi bukan Kan di kampus lain Ada yang menamakan D3 akuntansi aja Ada yang menamakan D3 komputerisasi akuntansi Nah kalau di kita namanya D3 akuntansi komputer Nah itu seperti apa ya Kira-kira sama seperti akuntansi dan komputer Penggabungan dua itu Jadi Sekilasnya seperti itu Jadi penggabungan antara akuntansi dan komputer Mungkin banyak di sana yang tahu Oh akuntansi ternyata ada akuntansi komputer ya Ya Pak ya Baik Terus kemudian apa saja sih Pak Yang dipelajari di Prodi D3 akuntansi komputer ini Ya kalau yang dipelajari tentu saja Materi kuliahnya itu kebanyakan Bisa dibagi jadi dua ya Jadi separuh bidang komputer IT Separuh di bidang akuntansi Yang mana bagian dari ilmu ekonomi Kalau komputer kan bagian dari ilmu komputer Jadi Pembagian kuliahnya juga kita bagi jadi dua gitu Nanti ada pelajaran mengenai ekonomi Pengantar akuntansi sampai advance dan seterusnya ya Jadi audit segala macam itu ada semua Plus ditambah materi-materi komputer Ya seperti pemrograman, database Kemudian penggunaan aplikasi Tentu saja banyak materi komputer ini Dan Kita gak cuma menggunakan aplikasi akuntansi ya Tapi juga membuat Aplikasi akuntansi itu Baik tadi garis bawah ya Tidak hanya menggunakan aplikasi akuntansi Tapi membuat aplikasi akuntansi itu sendiri ya Pak ya Luar biasa Ya baik beralih ke Bu Ira nih Bu Nah bagaimana kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lana D3 akuntansi itu seperti apa Akuntansi komputer itu seperti apa Terus kemudian tadi yang dipelajari apa aja Nah mungkin adik-adik mahasiswa baru juga ingin tahu Struktural dari Prodi D3 akuntansi komputer Di Universitas Gunadharma ini seperti apa sih Bu? Tadi sudah disampaikan kalau Program D3 akuntansi komputer itu Sebenarnya dibawa pengelolaan dari Direktorat Bisnis Kewirausahaan Dimana saat ini kami dipandu Atau diarahkan oleh Direktur Program Studi Yaitu Bapak Dr. Aris Budi Setiawan Kemudian kami juga dibantu oleh Dua orang wakil direktur Ada wakil direktur satu Ada Ibu Dr. Izzati Ampe Running Room Kemudian waktu wakil direktur dua Ada Ibu Dr. Rendino Reini Nah tadi di bawah Direkturan tadi barulah kami ini Program Studi Seperti tadi Pak Lana sampaikan Ada manajemen keuangan Kemudian ada manajemen pemasaran Nah barulah kami di manajemen di akuntansi komputer Malah Naka Prodi Saya Sekretaris Program Studinya Ya baik Jadi itu ya Ibu ya tadi ya Gambaran struktural dari Prodi D3 akuntansi komputer Terus kemudian mungkin banyak sekali pertanyaan dari adik-adik Ketika mereka memutuskan untuk memilih Prodi D3 akuntansi komputer Nanti setelah lulusnya jadi apa ya Mungkin banyak pertanyaan seperti itu ya Mungkin dia bisa memberikan gambaran Lulusan dari D3 akuntansi komputer ini nantinya akan jadi apa Sebenarnya lapangan pekerjaan yang akan mereka miliki itu sekali ya Mereka bisa berkarir di Boleh dibilang di perkantoran lah ya Mereka bisa menjadi accounting officer Mereka juga bisa menjadi staff di perpajakan Mereka juga bisa menjadi staff di anggaran Menjadi PNS juga bisa Dan yang menjadi unggulannya nih Yang menjadi unggulan kami adalah Adik-adik mahasiswa ini nanti bisa lulus Dengan kemampuan untuk menjadi entrepreneur Karena tadi kami kan ada di program diploma 3 bisnis kewirausahaannya Jadi kompetensi ini juga kompetensi yang penting untuk dimiliki oleh adik-adik mahasiswa Jadi peluang nanti untuk jadi seorang entrepreneur juga bisa ya Bu Luar biasa Mungkin dari Pak Lana bisa menambahkan tadi Kira-kira apa sih Pak lulusan dari D3 akuntansi komputer ini akan jadi apa ya Pak Selain tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Ira Ya tentu saja kami sih inginnya berharap supaya lulusan ini tidak hanya lulus kemudian cari kerja jadi bawahan gitu ya Kalau bisa sih punya usaha sendiri jadi pimpinan gitu Jadi bisa merekrut banyak-banyak orang gitu Jadi apalagi tren sekarang kan banyak orang kantoran yang sudah mulai apa namanya bosan jadi pindah keluar jadi entrepreneur gitu Karena beberapa teman yang berpindah itu memang kok kenapa saya nggak dari dulu begini aja ya Saya berangkat pagi pulang malam gajinya cuma segini Sementara sekarang saya bisa bangun seenaknya gajinya bisa tiga kali lipat kan gitu Jadi artinya memang sebenarnya kalau bisa mahasiswa ini nanti lulus ya jadi entrepreneur gitu Sehingga banyak memberikan manfaat buat orang banyak karena bisa membuka lapangan pekerjaan kan gitu ya Jadi tapi kalau memang orang kan beda-beda ya Ada yang pengen jadi entrepreneur tapi mungkin ada yang lebih suka kalau Kalau saya sih ikut orang aja gitu ya kita siapkan itu Artinya ya kalau mau tetap bekerja kita bisa jadi Di bagian accounting ada staff accounting ada junior apa namanya Auditor jadi yang sifatnya menengah ya level menengah Kalau yang yang level atasnya kan analis segala macam lebih ke S1 Nah ini kita lebih ke level menengah sehingga nanti akan membantu Pengelolaan perusahaan di level menengah Tapi kalau memang mahasiswanya Ah saya pengen lebih atas lagi ya nanti sambil kuliah lanjut lagi S1 kan gitu Nanti bisa sambil dapat pengalaman kerja Langsung bisa langsung ketika lulus S1 bisa naik Iya jadi bisa lanjut ke S1 tadi ya Pak ya Terus kemudian tadi itu pilihan bagi adik-adik sendiri ya Bu ya Mereka lebih memilih untuk ingin propensi tertentu atau membuka lapangan usaha tadi ya Mungkin nantinya bukan hanya bekerja di orang tapi beliau sendiri yang menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri Betul jadi lebih bermanfaat untuk banyak orang di luar sana ya Bapak Ibu ya Baik terus kemudian Pak Lana Mungkin gini kan banyak ya D3 akutansi di luar sana Nah terus kemudian D3 ada D3 akutansi tadi manajemen eh D3 manajemen keuangan Manajemen pemasaran Ada akutansi komputer Nah untuk akutansi komputer ini sendiri keunggulannya apa saja sih Pak? Ya kalau dilihat dari keunggulannya ya mungkin saya tunjukkan aja di Bentar ya Nah disini ya mungkin bisa ditampilkan di layar Jadi program studi akutansi ini lebih mendidik ke apa namanya lulusan supaya menjadi ahli media Tadi sudah saya sampaikan ya level menengah ya ahli media Yang memiliki pengetahuan di bidang akutansi yang berbasis TI Karena memang zaman sekarang ini kan akutansi sudah otomatis sangat tergantung dengan teknologi informasi Apalagi pemanfaatan apa namanya bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi ya E-commerce, jual beli online, segala macam itu kan semuanya memang apa namanya Sudah dilakukan menggunakan teknologi yang terkini dan akutansi otomatis harus mengikuti itu Iya betul Jadi yang pertama jadi kita akan fokus kesana Yang kedua juga program ini akan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung Jadi ada banyak sarana-prasarana yang disediakan seperti lab kemudian lab komputer ya Ada lab kewirausahaan, ada galeri investasi nanti saya akan tunjukkan ada beberapa fotonya Nanti masuk mungkin di sarana-prasarana kali ya Iya Terus yang proses prakteknya ini lebih banyak Jadi mungkin bisa dibilang 60% praktek dibanding teori Nah beda dengan yang satu ya Kalau kita lebih banyak praktek dibanding teori Jadi mereka itu lulus benar-benar menjadi interpreter tadi Emang udah siap gitu Kemudian lulusan ini juga akan menjadi teknisi yang menguasai Di bidang akutansi berbasis teknologi untuk satu entitas ya Yang bertanggung jawab di bawah supervisi akuntan Tentu saja yang masih di level menengah Kira-kira seperti itu Iya baik Jadi seperti itu tadi ya Pak ya Terus kemudian saya tanya ke Bu Ira Tadi mungkin Pak Lana ada sarana dan prasarana Nah Bu Ira sendiri Apa saja sih fasilitas yang dimiliki oleh Prodi D3 Akutansi Komputer Ibu? Fasilitasnya sangat lengkap pasti ya Mengingat di D3 Akutansi Komputer ini Mereka mendapatkan porsi mata kuliah yang dengan menggunakan praktikum penunjang Hampir 50% nya Maka sudah pasti dibutuhkan laboratorium ya Saat ini sudah terintegrasi dengan berbagai lab Ada iLab Kemudian juga ada lab akutansi Ada dasar menengah lanjut Dan sebenarnya juga ada beberapa mata kuliah yang masih memanfaatkan lab manajemen Ya lab manajemen dasar menengah lanjut juga Nah begitu juga dengan sarana dari perpustakaan ya Perpustakaan online maupun perpustakaan yang terintegrasi bisa digunakan oleh semua program studi Itu mahasiswa akutansi juga bisa menggunakannya Belum lagi ada gallery tadi Pak Lana sebutkan Nah gallery ini sebenarnya wadah yang dipersiapkan untuk adik-adik mahasiswa Mereka bisa berlatih untuk mencreate produk Berlatih untuk melakukan pembuatan kemasan Mereka juga berlatih untuk membuat laporan keuangan disana Kami suka mengundang beberapa pakar untuk bersama-sama ada disitu Ya luar biasa Ada lagi boleh? Boleh Galeri investasi juga mereka bisa memanfaatkan untuk berlatih pasar modal Bagus sekali buat adik-adik yang mungkin tertarik untuk dunia pasar modal join disana bisa ya Belum lagi sarana olahraganya luar biasa Nanti adik-adik kalau sudah lewat pandemi mungkin bisa berkunjung ya Ke fasilitas sarana olahraga yang dimiliki Universitas Dunadharma Ya jadi banyak sekali ya fasilitasnya tadi ya Bu ya Mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi disana berikutnya Kita akan saksikan dulu sama-sama mengenai VT Testimoni Mahasiswa Berprestasi D3 Akuntansi Komputer Juga VT mengenai Testimoni Alumni D3 Akuntansi Komputer Berikut tayangannya untuk Anda Halo saya Debbie Eka Henida dari jurusan D3 Akuntansi Komputer Selama berkuliah di Gunadharma saya mendapatkan banyak pengalaman Saya juga termasuk salah satu mahasiswa berprestasi sehingga saya mendapatkan beasiswa Selain itu saya juga diberikan kesempatan untuk menjadi asisten galeri investasi Gunadharma Saya juga menjabat sebagai wakil ketua dari kelompok studi pasar modal Untuk membantu dan mengedukasi teman-teman yang ingin belajar saham Di D3 Akuntansi Komputer kami diarahkan untuk menjadi entrepreneur Adanya program seperti Dana Bergulir Membantu kami untuk dapat belajar bagaimana caranya merancang produk Lalu juga menganalisis minat pasar Selanjutnya saya akan serahkan kepada Inayah Halo semuanya Saya menjadi salah satu mahasiswa berprestasi sehingga seperti Debbie saya juga mendapatkan beasiswa Selama saya kuliah di Universitas Gunadharma saya cukup memiliki banyak pengalaman Salah satunya saya menjadi wakil ketua badan eksekutif mahasiswa Diplomatika, bisnis, dan kewirausahaan Di dalam organisasi tersebut saya belajar banyak di organisasi Seperti bekerja sama, terus menjadi leadership, lalu juga kita memanajemen waktu dan lain-lain Selama saya di BEM, saya mengadakan cukup banyak seminar Seminar tentang kewirausahaan sesuai dengan fakultas kita Dan di D3 Akutansi Komputer ini Kita juga pernah Melakukan kegiatan yang namanya kuliah lapangan Seperti tadi kata Debbie Kita belajar tentang entrepreneur Nah di kuliah lapangan ini Kita terjun langsung ke lapangan Dan kita menemukan langsung ke para usahawan Dan disitu kita belajar secara langsung Tentang bagaimana cara membuat usaha Terus seperti apa perkembangan Bahkan sampai ke cara-cara produksinya Ya seperti itu Kami tunggu ya di Universitas Guna Dharma Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhan Saya alumni D3 Bisnis Kewirausahaan Jurusan Akutansi Komputer 2014 Saat ini saya bekerja di PT Serasi Autoraya Bergerak di bidang sewa kendaraan Disini saya menjelaskan untuk Guna Dharma itu Pengalaman yang saya dapatkan selama berkuliah Selama 3 tahun di Prodi ini adalah Bagaimana cara saya untuk berkomunikasi dengan orang lain Mau nyemocahkan masalah Dan terlebih dalam D3 ini adalah kewirausahaan Saya dibekali ilmu untuk berwirausaha Selain di dunia kerja saat ini Saya juga memiliki usaha di bidang kewirausahaan Hasil dari pembelajaran Melalui dana bergulir Selain itu Fasilitas yang diberikan oleh Guna Dharma Yaitu Brupa Lab Dan iLab itu sangat mendukung saya di dunia kerja Untuk memudahkan saya ketika menggunakan teknologi Yang sekarang sedang berkembang Selanjutnya akan disambung oleh Terekan saya Saudara Amanda Perkenalkan nama saya Amanda Syakurnya Khairul Dari pengetahuan akunting yang saya dapatkan Saya juga dibekali dengan program-program untuk berwirausaha Salah satu program dari D3 bisnis kewirausahaan kemarin Yaitu ada yang namanya dana bergulir Jadi kami dibekali dana atau modal dari kampus Dan kita harus memutarkan modal tersebut Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta PT Faramons Di bidang fashion sebagai akunting Dan kebetulan sedang ada usaha yang sedang saya jalankan juga Karena dari bekal di kampus kemarin Kami itu diajari untuk bagaimana Tidak hanya akan menjadi seorang pekerja Tapi juga harus berwirausaha Demikian pesan dan kesan dari kami Mengenai D3 bisnis kewirausahaan Universitas Gunadharma Terima kasih Ya baik pemirsa UJTV dimanapun anda berada Juga tentunya para adik-adik mahasiswa tingkat 1 Pro di D3 akuntansi komputer Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan Viti mengenai testimoni mahasiswa berprestasi D3 akuntansi Dan Viti testimoni alumni D3 akuntansi komputer Oke jangan kemana-mana Nanti di segmen ketiga kita akan membahas mengenai Apa saja sih mata kuliah yang akan dipelajari di semester 1 Kemudian nanti bagaimana sih pembelajaran jarak jauh Maka dari itu jangan kemana-mana Pemirsa UJTV dimanapun anda berada Juga adik-adik tentunya mahasiswa D3 akuntansi komputer Kita saksikan dulu pesan-pesan yang mau lewat ini Baik pemirsa UJTV juga tentunya para adik-adik mahasiswa program D3 akuntansi komputer Yang saat ini masih terhubung melalui Zoom Terima kasih anda masih setia bersama kami dalam program literasi Edisi khusus kuliah perdana tingkat 1 D3 akuntansi komputer Ya tak lupa saya juga mengingatkan kembali nih Bagi para pemirsa UJTV dimanapun anda berada Juga tentunya para adik-adik mahasiswa Anda bisa menyaksikan program-program UJTV TV digital komunitas pertama di Indonesia Melalui berbagai saluran Yaitu channel 32 UHF TV digital Atau channel 54 UHF TV analog Atau anda juga bisa melalui web kami Di www.tv.gunadharma.ac.id Atau juga bisa melalui www.ugtv.co.id Nah bagi anda pengguna smartphone Anda juga bisa mengunduh atau menginstallnya di playstore Maupun appstore yaitu UJTV mobile Ya pemirsa UJTV juga adik-adik mahasiswa Tingkat 1 Prodi D3 akuntansi komputer Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini Semua kegiatan manusia dibatasi Begitupun dengan kegiatan pembelajaran Maka dilakukan pembelajaran secara daring Atau biasa dikenal dengan pembelajaran jarak jauh Nah Universitas Gunadharma sendiri Sudah memiliki beberapa fitur untuk Memfasilitasi pembelajaran jarak jauh ini Salah satunya adalah V-Class Nah untuk itu kita saksikan secara lengkapnya Tutorial mengenai V-Class dan V-Con Berikut tayangannya untuk anda Selamat datang di video tutorial penggunaan V-Class Universitas Gunadharma Di sini akan dijelaskan cara menggunakan V-Class Untuk proses pembelajaran mahasiswa via online Atau virtual class di Universitas Gunadharma Pertama-tama pastikan telah mengaktivasi akun StudentSite Ada beberapa faktor yang menyebabkan Mahasiswa mengalami invalid login 1. Mahasiswa belum melakukan aktifasi akun StudentSite Hal ini dapat dilakukan dengan mengakses Laman web StudentSite.gunadharma.ac.id Pilih Aktifasi Kemudian masukkan data sesuai ketentuan yang ada Jika terdapat kesalahan data saat melakukan aktifasi Silahkan menghubungi admin pada live chat yang tersedia Pada laman home StudentSite 2. Lupa username dan password Hal ini dapat dilakukan dengan mengakses Laman web StudentSite.gunadharma.ac.id Pilih login Pilih HIPAA password Kemudian masukkan data sesuai dengan ketentuan yang ada Informasi mengenai username dan password Akan dikirim melalui email aktif yang telah mahasiswa daftarkan Pada saat melakukan aktifasi Email akan masuk pada sampah atau spam atau trash atau inbox Jika terdapat kesalahan data saat melakukan permintaan username dan password Atau mahasiswa belum kunjung mendapat email dari StudentSite Silahkan hubungi admin pada live chat yang tersedia perdalaman home StudentSite 3. Salah dalam meng-input username Pada penggunaan username StudentSite dan vClass terdapat perbedaan Pada StudentSite hanya menggunakan username Sedangkan pada vClass perlu ditambahkan At student.gunadharma.ac.id Seperti pada contoh Username at student.gunadharma.ac.id Login Virtual Class Buka browser yang tersedia pada perangkat masing-masing mahasiswa Ketikan alamat Https.2-vClass.gunadharma.ac.id Maka akan tampil halaman utama seperti berikut Setelah itu, pilih menu login yang terletak di sebelah kanan atas Maka akan tampil halaman login Isikan username dengan email StudentSite Anda Atau bisa dengan menggunakan username StudentSite Yang ditambahkan dengan at student.gunadharma.ac.id Lalu, isikan password menggunakan password untuk login akun StudentSite Anda Tombol login, kemudian akan muncul tampilan dashboard Setelah melakukan login, mahasiswa baru harap melengkapi biodata vClass Pada bagian profile, lalu pilih Edit Profile Enroll Curse atau Class Untuk mencari kelas atau curse yang dituju Klik All Curse yang terletak sebelah kanan di sidebar My Curse Setelah itu, akan muncul tampilan seperti berikut Masukkan nama kelas Anda atau nama mata kuliah ke kolom input Search Curse Klik Go, kemudian akan muncul tampilan berikut Carilah nama curse yang akan Anda tuju Pastikan curse sudah sesuai dengan tahun ajaran, kelas, mata kuliah, dan dosen yang sesuai dengan jadwal kuliah Anda Lalu klik curse tersebut Setelah itu, akan muncul tampilan seperti berikut Klik Enroll Me agar dapat mengakses curse tersebut Setelah melakukan Enroll Me, jangan pernah mengklik Unenroll Me Karena jika dilakukan, maka semua yang dikerjakan pada curse tersebut akan terhapus dari sistem dan sama hal dengan keluar dari kelas dengan mata kuliah tersebut Setelah itu, curse sudah bisa Anda akses untuk mengerjakan tugas, kuis, download materi, dan lain sebagainya Pengerjaan soal pada fiklas Cari curse mata kuliah sesuai jadwal kuis, dan pilih kuis yang akan dikerjakan Cek jumlah percobaan, waktu buka dan tutup kuis, waktu pengerjaan kuis, dan metode penilaian Pada navigator kuis, cek soal yang sudah dikerjakan dan lihat sisa waktu kuisnya Setelah mengerjakan semua soal dan yakin dengan jawabannya, silahkan pilih Submit All and Finish Jika masih ragu, silahkan pilih Return to Attempt untuk melihat kembali jawaban soal yang telah dikerjakan Review soal kuis tergantung keputusan dosen Pada settingan default dari dosen, mahasiswa bisa melihat jawaban yang benar dan salah, serta bisa melihat nilainya Klik Finish Review untuk menyelesaikan review soal Forum pada fiklas ditandai dengan lambang, dengan judul yang disesuaikan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut Untuk masuk ke forum, mahasiswa bisa mengklik lambang atau judul forum tersebut Selalu perhatikan perintah pada bagian deskripsi forum Perintah yang diberikan bisa berbeda-beda tergantung dosen pengampu mata kuliah tersebut Untuk menambahkan topik baru, klik Add a new discussion topic Tulis judul topik diskusi pada bagian Subject dan juga tulis isi topik diskusi pada bagian Message Jika ingin melampirkan sebuah file, klik Adventure Lalu drag and drop file yang ingin dilampirkan ke bagian kotak attachment Maksimal ukuran file yang bisa dilampirkan yaitu sebesar 500 KB Atau bisa juga dengan mengklik kotak attachment untuk menampilkan sebuah file picker Kemudian pilih upload a file Choose file untuk memilih file yang ingin kita lampirkan Jika sudah klik upload this file Jika sudah merasa yakin dan benar, silahkan klik Post to Forum untuk memposting diskusi yang dibuat Jika kita membuka topik diskusi yang telah dibuat sebelumnya Maka akan tampil beberapa kontrol aksi yang berada di kanan bawah isi topik diskusi Edit digunakan untuk merubah isi topik diskusi kita Delete digunakan untuk menghapus topik diskusi yang telah kita buat Edit dan Delete dapat digunakan selama waktu setelah kita membuat topik diskusi tidak lebih dari 30 menit Reply digunakan untuk membalas topik diskusi yang telah dibuat sebelumnya Untuk melampirkan sebuah file saat membalas topik diskusi atau reply, silahkan klik Adventure Untuk proses pengisiannya, sama seperti saat kita menambahkan topik baru Jika sudah merasa benar saat mengisinya, klik Post to Forum untuk mengirimkan balasan topik diskusi yang telah dibuat Berikut merupakan video tutorial penggunaan V-Class bagi mahasiswa Universitas Bunda Dharma Apabila mahasiswa memiliki kendala lain mengenai V-Class Ataupun student site, silahkan hubungi admin pada live chat di laman V-Class.bunadharma.ace.id Dan student site.bunadharma.ace.id Atau melalui email di asistenbaksi.gmail.com Ya, baik pemirsa UGTV, juga tentunya para adik-adik mahasiswa baru tingkat 1 pro di akutansi komputer Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan mengenai tutorial V-Con dan V-Class Ya, memang selama masa pandemi ini ketika pembelajaran jarak jauh diberlakukan Banyak sekali media-media yang bisa diakses oleh para adik-adik mahasiswa Contohnya tadi seperti V-Class, kemudian ada video conference via Zoom ataupun Google Meet Dan juga melalui UGTV Ya, kita akan bahas-bahas lebih dalam lagi mengenai PJJ ini bersama narasumber kita Pak Lana, Pak, menurut Bapak definisi dari PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi pembelajaran jarak jauh ini tentu saja tidak dilaksanakan di kampus ya Tidak dilaksanakan di kampus, artinya tidak bertemu antara dosen dan mahasiswa di satu ruang yang sama Sehingga pembelajaran dilakukan secara daring ya Dosen di tempatnya, mahasiswa juga di tempatnya masing-masing Bisa di satu wilayah yang sama, sama-sama Depok, bisa juga di luar Jawa gitu Jadi karena kita menggunakan, apa namanya, media internet Jadi pembelajarannya dilakukan seluruhnya secara online Nah ini bisa dilakukan, tadi sudah disampaikan ya di VT tadi itu mengenai V-Class ya Sebenarnya V-Class itu sudah lama kita lakukan ya Tidak cuma sekarang, sudah lama sekali dan pada saat pandemi ini Jadi sangat kelihatan manfaatnya sekali gitu Jadi karena kondisinya memang memaksa tidak bisa melakukan kuliah secara luring ya Sehingga terpaksa ya kita lakukan secara V-Class Nah itu untuk semester ini, pemanfaatan V-Class akan jauh lebih dimaksimalkan Ya kalau sebelumnya mungkin masih terbatas, sekarang dikembangkan lagi Bahkan sekarang ketentuan yang baru Semua dosen harus menjalankan kuliah tatap muka melalui Zoom atau Google Meet atau yang lain Jadi artinya memang kan tidak semua materi itu hanya cukup dibaca ya Terus terutama kalau misalkan matahul kuliah yang ada hitungannya Itu kan kalau nggak dijelasin dan mungkin kalau mahasiswa pengen nanya kan Kalau dilihat di TV aja kan mungkin susah ya Jadi akan lebih mudah kalau lewat online Zoom atau Google Meet Sehingga kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saat itu juga Jadi ya sama seperti kuliah biasa lah cuman medianya online aja Ya kalau sebenarnya sih kalau apa namanya Kalau dilihat ya dari kebermanfaatannya itu sih sama ya artinya ya Kita kan ketemu mahasiswa juga, mahasiswa ketemu kita Bisa bertanya sebenarnya secara prinsip dari segi ilmu yang diperolehkan sama Nah itu kita lakukan nggak cuman kuliah Jadi termasuk lab ya, termasuk praktikum, kemudian kursus, workshop semuanya dilakukan secara online Gitu Jadi prinsip penyampaian ilmu tetap sama, hanya saja medianya berbeda Jika biasanya sebelum masa pandemi bisa face to face di kelas Bisa bertatap muka langsung tapi sekarang kita hanya lewat media daring tadi ya Ya baik, untuk skemanya sendiri seperti apa Pak? Skema dari pemberlakuan PJJ ini Ya, jadi untuk kuliah perdana ini Kalau yang mahasiswa kelas 1 kan Nanti ada kuliah disini yang hari ini ya Kemudian ada kuliah yang melalui Zoom atau Google Meet Itu di minggu kedua dan ketiga Nanti baru minggu berikutnya Tergantung ke dosanya ya Yang penting ketentuannya kan sudah diatur ya Berapa kali harus Zoom, berapa kali harus week-class Karena memang kita harus kombinasi dua itu Kalau mahasiswanya ngeliat saja takutnya Kalau dia nggak nanya nanti paham apa nggak kan gitu ya Betul ya Jadi tetap kita berikan week-class sehingga Disitu ada soal, ada latihan segala macam Gitu bisa tahu mahasiswa itu memahami nggak apa yang kita sampaikan kan gitu ya Jadi skemanya tetap kita lakukan berbagai macam cara Salah satunya juga ada tim teaching juga Tim teaching itu juga nanti akan melalui media ini UGTV Itu jadi mahasiswa mungkin tidak perlu pakai internet ya Cukup di rumah aja liat di TV Udah bisa langsung melihat perkuliahannya Baik, jadi tadi ada kuliah perdanaan di minggu pertama Kemudian pertemuan kedua dan tiga lewat video conference tadi ya Nanti pertemuan selanjutnya bisa di mix antara week-class dan juga video conference tadi ya Supaya ilmunya tetap tersampaikan dengan baik tentunya ya Bapak Ibu ya Baik, beralih ke Bu Ira nih Bu Nah mungkin adik-adik di tingkat satu juga sudah tahu Mereka sudah mengecek jadwal di baak.gunadarma.ac.id ya Bu ya Tapi mungkin Ibu bisa lebih menjelaskan lagi Sebenarnya mata kuliah yang akan dipelajari selama masa studi ini apa aja Bu? Oke, kalau selama masa studi berarti dari semester 1 sampai semester 6 Iya Oke, nah kalau kita lihat ini akutansi komputer pasti penguatannya ada di ilmu akutansi dan ilmu komputernya Nah terkait dengan ilmu komputer, ilmu akutansi dulu deh ya Ilmu akutansi ini nanti mereka akan diajarkan bagaimana caranya membuat atau menyajikan laporan keuangan Membuat dan menyajikan juga laporan harga pokok ini terkait dengan perusahaan manufaktur, pabrik Kemudian juga mereka nanti bisa juga untuk melakukan analisis biaya untuk pengembangan keputusan-keputusan yang diperlukan oleh manajemen Kemudian terkait dengan bagaimana membuat anggaran, menghitung pajak baik pribadi maupun badan Kemudian mereka juga bisa membuat atau melakukan analisis yang sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan terkait dengan laporan keuangan Nah bagaimana dengan ilmu komputer? Nah banyak sekali software-software yang akan dipelajari, begitu juga dengan ilmu-ilmu komputer yang mendukung apa yang tadi sudah diungkapkan di ilmu akutansi Contohnya apa, mereka akan diajarkan konsepsi ya, sistem informasi akutansi Kemudian juga akan belajar bagaimana algoritma pemprograman aplikasi akutansi Kemudian ada berbagai macam software tadi saya bilang, ada mayob, zahir, kemudian yang sederhana spreadsheet gitu ya Dan terutama mereka akan merancang dan membangun sistem informasi akutansi komputer secara sederhana Yang tadi tujuannya untuk memudahkan mereka untuk melakukan penerapan pada entrepreneurship-nya Nah selain itu juga kami lengkapi dengan ilmu terkait dengan bahasa Inggrisnya Ya kami setidaknya untuk bahasa Inggris ada bahasa Inggris 1-2, kemudian ada Inggris Bisnis 1-2 Dan yang menarik ada mata kuliah komunikasi bahasa Inggris Bisnis yang diberikan sepanjang semester Jadi 1-6 itu dikasih Luar biasa Paket lengkap ya Paket lengkap Baik, ya mungkin kita tahan dulu, Bapak Ibu kita saksikan dulu Viti mengenai dosen pengampung mata kuliah kewirausahaan Yaitu Dr. Teddy Oswari S.E.M.M.M.I.K.O.M. Berikut tayangannya untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Teddy Oswari Saya adalah dosen untuk mata kuliah akutansi kerusahaan tentunya di program studi akutansi komputer Mahasiswa yang kuliah di program diplomatik kerusahaan khususnya di akutansi komputer Mereka juga diberikan jikal bakal bagaimana menemukan jiwa kerusahaan melalui praktek dana bergulir Yang teorinya diberikan tentunya di awal-awal bagaimana mereka belajar mengelola keuangan finansial pembukuan Sampai praktek membuat sebuah katakanlah karya Baik sifatnya produk maupun jasa dengan dana yang bergulir diberikan oleh otos kuda dharma Di samping itu mereka juga didorong untuk melakukan program magang Magang kepada industri-industri berskala besar dan skala menengah Di mana mereka bisa banyak belajar tentang praktek nyata Dunia akutansi, pencatatan, baik jurnal, transaksi, saluran distribusi Dan juga katakanlah processing bagaimana mereka bisa melakukan sebuah proses dari awal Dari hulu hingga hilir untuk mengenal hitung-hitungan sebuah produk yang mereka ciptakan Nah ini hal yang memang selalu dicoba oleh prodi dan juga dosen Bagaimana terus memotivasi mengajak mahasiswa untuk praktek lapangan Menurutkan gambaran-gambaran dunia industri sekarang yang semakin berkembang Sehingga mahasiswa tersebut punya jadwal, punya planning yang baik Sehingga mereka juga mampu mendiskusikan segala ide praktek mereka Yang juga nanti di akhirnya mereka juga menyusun melakukan kerja praktek selama masa studi 3 tahun ini Sehingga mereka nanti dibimbing mengahalkan sebuah katakanlah analisa Melihat seperti apa penerapan teori selama profesional mereka di dunia diplomatika ini Mampu menghasilkan katakanlah laturan yang juga nanti didukung oleh kegiatan-kegiatan nyata yang mereka ambil di perusahaan itu sendiri Demikian dan terima kasih Ya baik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan mengenai Viti, dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dari Bapak Dr. Teddy Oswari, SEMMMI.com Nah selain itu kita juga sudah terhubung melalui Zoom dengan dua narasumber kita Dosen pengampu mata kuliah di semester ini ada Ibu Rani Puspita, S.K.M.M.S.I. Bapak Ibu saya izin menyapa narasumber dulu Silahkan Ibu Rani, apakah bisa mendengar suara saya dengan baik? Ibu Rani? Ya Iya Assalamualaikum Bu Rani Selamat sore Selamat sore Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Ibu Rani mungkin bisa menjelaskan secara singkat gambaran mengenai mata kuliah yang Ibu ampu di semester ini Bu? Oke, untuk mata kuliah kebetulan yang hadir di sini adalah mahasiswa saya 1DA01 Selamat sore 1DA01 di sini saya sebagai dosen pengampu mengantar aplikasi komputer A ya pengantar komputer 1A di mana saya membahas tentang sejarah komputer kemudian tentang komputer itu apa sih gitu ya dan kenapa untuk anak akutansi ini diminta untuk belajar komputer gitu ya jadi nanti si mahasiswa mampu menerapkan teknologi informasi dalam proses akutansi ya dengan penekanan seperti misalnya bisa mengoperasikan perangkat hardware ya komputer kemudian bisa juga selain hardware kita ada software kemudian ada brainware ya kemudian juga ada aplikasi pengolah kata nah ini yang paling penting karena kan untuk teknologi yang sekarang untuk aplikasi pengolah kata sangat diperlukan ya jadi guna darma memberikan untuk anak 1DA ini diberikan untuk mata kuliah ini aplikasi pengolah kata kemudian ada juga aplikasi pengolah data atau kita kenal dengan database ya untuk aplikasi akutansinya ini secara umum ya secara mandiri sehingga nanti mahasiswa bisa atau memiliki keterampilan yang cukup terkait dengan pemakaian perangkat lunak akutansi itu sendiri seperti itu Bu iya baik Bu Rani terima kasih atas paparannya Bu Rani salam sehat selalu ya Bu ya sama-sama iya baik berikutnya saya sapa juga narasumber pengampu mata kuliah berikutnya ada Bu Murtiwiati SKM MMSI halo Ibu bisa mendengar suara saya dengan baik Bu 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 Murti ya oke baik ya baik pemirsa UGTP kita lanjut ke narasumber yang ada di studio ya Pak Bu Ira nah selain tadi ada Bu Rani ada Bu Murti Bu Ira juga ternyata adalah dosen pengampu mata kuliah pengantar akutansi ya Bu ya ada semuanya mungkin Ibu bisa menjelaskan Bu iya saya mengampu mata kuliah pengantar akutansi 1 dan PRAP untuk kelas 1 DA 01 dan 02 belum ketemu sih di kelas ya nanti ketemu mungkin hari Kamis dan hari Jumat nah apa aja yang dipelajari di pengantar akutansi 1 nah kira-kira yang nanti akan kalian dapatkan adalah kita akan belajar terkait bagaimana siklus akutansi ya siklus akutansi ini apa tahapan-tahapan yang harus yang harus dilakukan atau prosedur yang harus dilakukan dalam pencatatan akutansi yang dimulainya dari pencatatan nanti kita akan pakai buku jurnal ya kemudian nanti penggelompokan kemudian pengikrisaran kemudian nanti sampai pembuatan laporan nah nggak sampai disitu saja nanti kita akan belajar bagaimana menganalisis laporan yang sudah dihasilkan nah selain itu kita juga akan belajar terkait dengan prinsip asumsi ya dan siapa pihak-pihak yang akan membutuhkan laporan keuangan yang sudah dibuat di proses akutansi itu seru belajar akutansi nggak usah takut kita belajar sama-sama kalian pasti bisa luar biasa sampai ketemu ya nanti hari Kamis dan hari Jumat kalau Bu Ira bilang jangan takut ya Bu ya untuk belajar akutansi karena seru ya Bu ya ya baik para adik-adik mahasiswa baru prodi akutansi komputer ya jangan kemana-mana nanti akan ada di segmen tiga dengan pembahasan yang lebih seru lagi mengenai nanti ada apa namanya menjelaskan mengenai berbagai kegiatan praktik selama masa studi D3 akutansi komputer maka dari itu jangan kemana-mana kita saksikan pesan-pesan yang mau lewat ini ya baik pemirsa UGTV juga tentunya para adik-adik mahasiswa tingkat 1 prodi akutansi D3 akutansi komputer terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program literasi episode khusus kuliah perdana tingkat 1 D3 akutansi komputer ya saya mau mengingatkan kembali kepada para pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Anda bisa mengakses program-program UGTV melalui berbagai saluran melalui channel 32 UHF TV digital atau channel 54 UHF TV analog atau Anda juga bisa melalui di website kami di www.tv.gunadarma.ac.id atau bisa juga melalui www.ugtv.co.id bagi Anda pengguna smartphone Anda juga bisa menginstall atau mendownloadnya di playstore maupun appstore yaitu UGTV mobile ya adik-adik para mahasiswa baru tingkat 1 prodi D3 akutansi komputer selamat menikmati 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 nanti dilatih selamat menikmati 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 satu mata kuliah ya Jadi jangan sampai lepas nih jangan kelak kuliah di kelasnya tapi praktikumnya enggak dikerjakan hasilnya juga enggak maksimal dan pasti akan berpengaruh ke nilai nantinya berikutnya untuk empat matahari kan ada 25 baru 21 yang ada praktikum penunjangnya yang dikelola oleh laboratorium tadi ada laboratorium I-Lab adalah lab akutansi dasar menengah dan lanjut ya begitu juga dengan adalah ada beberapa mata kuliah yang kita masih menggunakan live management gitu ya Selain itu juga ada empat mata kuliah yang secara khusus akan langsung dipandu oleh dosen yang bersangkutan perangkat lunak akutansi satu dan dua dan pemrograman komputer satu dan dua jadi dosen yang mengampu secara langsung akan memandu akan mengajarkan bagaimana mempraktekan sebuah software di dalam kelas yang di diampunya seperti itu kira-kira jadi adik-adik mahasiswa tidak hanya fokus ke teorinya saja ya Bu ya mereka juga harus fokus ke prakteknya ya Bu ya praktikumnya jadi ada teori ada praktek ya Bu ya betul sekali terus kemudian nah di Buda Dharma sendiri kan selain ada praktikum tadi ada I-Lab dan lain sebagainya ada yang namanya LSP Bu namun bisa menjelaskan apa sih LSP bagi adik-adik ini terus kemudian nah kegiatan LSP bagi Prodi D3 akutansi komputer ini bagaimana Bu iya jadi sebenarnya kenapa sih sampai kita juga ingin supaya adik-adik juga ikut memiliki kompetensi sertifikasi dari kompetensinya karena sebenarnya ini amanah dari pimpinan sebenarnya juga meminta kami untuk pada saat mahasiswa lulus nanti yang dibawa mereka keluar dari guna Dharma bukan hanya transkrip dan ijasa ya sebenarnya ada juga mereka akan mendapatkan namanya SKPI surat keterangan pendamping ijasa jadi disitu tercatatlah portfolio mereka aktivitas mereka mereka melakukan kegiatan pengabdian masyarakat mereka membuat penelitian kah atau kursus-kursus yang mereka mereka ikuti sepanjang enam semester itu akan dirangkung dalam portfolio yang kita sebut dengan SKPI dan selain itu pimpinan juga meminta kami untuk melengkapi mahasiswa dengan sertifikasi ya sertifikasi ini sebenarnya merupakan apa ya pengakuan bahwa mahasiswa tersebut memiliki prestasi lulusan sesuai dengan dengan keahliannya nah untuk D3 akutansi sertifikasi yang akan mereka dapatkan adalah teknisi akuntansi muda dan teknisi akuntansi manja nah terkait dengan dengan kondisi daring ini mereka tetap dapat pelatihannya ya ada pembekalan-pembekalan yang kami kami laksanakan tetap daring kalau dulu sebelum sebelum ada pandemi ya kita ketemu tatap muka tapi kita cepat-cepat menyesuaikan karena mau tidak mau memang adik-adik mahasiswa ini kan tetap harus dapatkan pembekalan itu dan untuk uji kompetensinya ini untuk khusus untuk angkatan 2017 kita masih akan menunggu ya menunggu persiapan-persiapan yang dibutuhkan sampai akhirnya mereka siap untuk melakukan uji kompetensi baik jadi nanti adik-adik mahasiswa ini setelah lulus itu tidak hanya mendapatkan tadi transkip nilai kemudian ijasa tapi juga tadi SKPI ya Bu ya yang dibutuhkan ya Bu ya oke baik terus kemudian Pak Lana ya Pak ya Bagaimana teknis pelaksanaan magang kan tentunya ada magang ya Bu ya Pak ya Nah untuk teknis pelaksanaan magangnya sendiri seperti apa di masa normal maupun di masa pandemi sekarang ini ya jadi tadi udah saya sampaikan bahwa untuk kondisi normal kita berlakukan aturannya magang itu dua minggu minimal ya minimal maksudnya kalau bisa lebih dari situ kan banyak mahasiswa yang sampai dua bulan jadi apa namanya kita berikan minimal dua minggu makan di satu instansi entah itu di swasta atau pemerintah bebas silakan kalau bisa tidak jauh dari apa namanya kos atau rumahnya ya jadi supaya enggak kebeban biaya transport segala macam jadi mereka tetap bisa apa namanya mengikuti magang dengan baik karena biasanya kan kalau magang itu juga ada aturan kan jam kantor ya masuk pagi pulang sore gitu seni seperti itu atau bisa juga mereka punya usbikin usaha sendiri istilahnya kalau zaman sekarang kan lagi musim startup gitu nah mereka bisa juga bikin seperti itu ya mungkin nggak sampai startup yang dalam arti sebenarnya sampai gede gitu ya mungkin tapi mulai merintis suatu usaha sehingga apa namanya menghasilkan suatu nah itu bisa juga mereka lakukan itu nah kalau di masa pandemi nah ini beda lagi nih kalau di masa pandemi kita buat aturan mungkin bisa dilihat di layar sini bahwa mereka mereka diberikan apa namanya pilihan banyak ya yang pertama bisa membantu UKM jadi misalkan di sekitar rumahnya ada UKM yang belum online kan sekarang apa-apa online nih ya jadi mereka akan rata-rata mungkin nggak paham gitu mau jual online tuh gimana gitu ya udah kita bantu entah lewat Instagram atau Facebook atau di begini web sekalian kalau perlu ya kan jadi kita bantu mereka supaya bisa mengonline kan usaha sehingga penjualan mereka akan naik dan diakutan sih nanti akan mencatat tuh pelaporan keuangan segala macam alternatif kedua mereka bisa bikin usaha sendiri yang tadi sama seperti di apa namanya kondisi normal ya mereka bisa bikin usaha sendiri tapi bukan kelompok jadi tetap perorangan kalau kelompok nanti ketemu lagi kan jadinya akan jadi masalah lagi gitu jadi perorangan tapi bisa juga bekerja sama dengan mahasiswa lain di luar D3PK jadi selain mahasiswa fakultas ekonomi atau eh D3PK bisa fakultas ekonomi bisa fakultas lainnya kerjasama ya atau yang ketiga ikut magang di pemerintah itu banyak sekarang kalau bisa di googling itu banyak instansi yang menyediakan magang online mereka tinggal daftar aja disitu di kalau masuk tinggal ikuti magang terus aktivitas lainnya yang relevan jadi kalau memang dosen pemimpinnya setuju bisa diikuti dan terakhir mungkin yang paling penting ini ya kalau bisa mereka bisa ada manfaatnya di masa pandemi ini gitu jadi enggak cuman pasrah gitu nunggu selesai gitu enggak tapi mereka ikut fight gitu ya seperti saya kalau saya kisah tetap satias covid untuk untuk keperluman saya gitu jadi jadi apa namanya ada ada manfaat buat lingkungan Nah itu juga kita anggap sebagai magang gitu baik jadi saat pandemi seperti ini kita tidak hanya berdiam diri tidak hanya pasrah tapi mereka bisa berjuang memberikan apa namanya memberikan kontribusi mereka terhadap masyarakat ya Pak ya Iya baik kemudian nah saya ke Bu Ira ya Bu ya kita tahu ada praktikum tadi ada LSP ya Bu ya terus kemudian kita juga tahu ada workshop di Universitas Gunadharma nah untuk di Prodi D3 akutansi komputer ini sendiri apa saja Bu ada workshop dan atau kursus yang tersedia sebenarnya kalau di program studi akutansi komputer workshop kursus yang kami wajibkan hanya satu begitu juga workshop ya kursusnya apa entrepreneurship nah ini biasanya kami berikan di semester kedua di akhir semester dua karena nanti semester tiga nya mereka harus menghadapi dana bergulir jadi untuk mempersiapkan mereka bagaimana bisa mengeksekusi gitu ya kami berikan dulu kursusnya akan tetapi itu tidak tertutup kemungkinan kalau mereka pengen aduknya pengen deh kompetensi ku biar tambah deh boleh ada banyak pilihan ya ada brevet kemudian ada apalagi investment investment analisis kemudian ada juga riset bisnis dan lain sebagainya yang tertarik dengan pasar modal boleh juga mengambil kursus terkait dengan pasar modal Nah untuk workshop pilihannya juga banyak kalau waktu kami bebaskan mereka mau pilih mana yang paling mereka sukai yang menjadi interest mereka boleh dipilih satu wajibnya tapi kalau mereka tadi boleh mau mau lagi tambah ilmunya lagi tambah ilmunya boleh mau dua tiga empat boleh pilihannya juga banyak ada income tax ada akutansi pajak ada letter of credit dan masih banyak lagi baik ini tidak dibatasi ibu ya diwajibkan satu tapi selebihnya mereka boleh ikut jika mereka mau dan terbukti mahasiswa saya banyak yang seperti itu banyak untuk mempertahankan dirinya ya ibu ya kemampuannya baik sekali tak terasa ibu kita sudah ada di penghujung jarak kita rasanya baru sebentar ya bapak ibu ya padahal mungkin masih banyak sekali informasi yang mau disampaikan tapi nanti mungkin di lain kesempatan ya bapak ibu ya baik mungkin saya saya beri kesempatan untuk bapak atau ibu memberikan closing statement atau pesan-pesan kepada para adik-adik mahasiswa tentunya Prodi D3 akutansi komputer baik Pak Lana silakan oke baik ya untuk adik-adik mahasiswa terutama ini kan baru baru masuk menjadi tadinya namanya siswa sekarang mahasiswa ya artinya memang anda itu sudah sudah diwasa ya diwasa terutama dalam bekerja dalam apa namanya belajar ya jadi kesempatan ini fasilitas yang kami berikan kesempatan yang kami berikan waktu musia usia muda anda tolong jangan disiasiakan jadi kemanfaatkan sebaik-baiknya waktu anda ini sekarang ini jadi belajar yang tekun kalau bisa berprestasi ya kayak tadi ada tayangan masih berprestasi kan jadi ada ada prestasi yang di yang dibanggakan dan membantu kepada apa namanya memberi apa namanya kebanggaan kepada orang tua gitu ya jadi memberi kebanggaan orang tua kemudian juga bermanfaat buat orang lain dan lain-lain gitu ya jadi usahakan anda berprestasi mengharungkan nama keluarga nama alma mater dan juga lulus dengan cepat ya jadi apa namanya diusahakan lulus itu cepat tapi juga nilainya bagus ya jadi pknya nggak sekedar lulus tapi memang kalau bisa pknya tinggi ya jadi lebih mudah mencari kerja kalau mau jadi entrepreneur juga sangat diharapkan untuk jadi entrepreneur kalau bisa sih selama kuliah juga bisa sambil apa namanya jadi entrepreneur ya entah itu jual online atau yang lain gitu ya jadi tolong semangat Anda sudah berada di kampus yang terbaik untuk apa namanya diplomatika akutasi komputer silakan manfaatkan semuanya fasilitas yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya kuliah yang baik nilai yang tinggi dan kalau bisa sih berprestasi itu saja iya baik itu jadi pesan-pesan dari Pak Lana ya kemudian Bu Ira pesan-pesannya bagi adik-adik mahasiswa D3 akutansi komputer iya anak-anakku akutansi komputer kelas 1 DA 01 dan 02 kita sama-sama belajar ya kalian pasti bisa ya akutansi sudah sudah tepat kalian pilih kalian sudah on the track ya semua perusahaan pasti membutuhkan tenaga kalian janji untuk belajar yang sungguh-sungguh supaya kalian tidak berlama-lama ada D3 kalaupun kalian masih bersemangat untuk belajar nanti lanjut di ke S1 nya ke jenjang berikutnya semangat ya sampai ketemu di kelas iya baik itu pesan-pesan tadi yang disampaikan oleh Bu Palana juga Bu Ira ya Bapak saya ucapkan terima kasih pada Palana Dr. Lana Sularto SEM MSI juga Dr. Ira Pajar Lestari SEMM saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya sudah mau hadir di sini berbagi informasi melakukan kuliah perdana bagi mahasiswa adik-adiknya tingkat 1 Prodi D3 akutansi komputer ya saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada tadi para narasumber yang terhubung melalui Jum dosen pengampu matak kuliah di semester 1 yaitu ada Bu Rani Puspita S.K.M.M.S.I juga Bu Marti Wiati S.K.M.M.S.I saya ucapkan terima kasih juga tentunya bagi para adik-adik mahasiswa angkatan 1 tingkat 1 maksudnya D3 akutansi komputer yang sampai saat ini masih terhubung melalui Jum saya ucapkan terima kasih juga tentunya bagi para pemirsa UGTV dimanapun anda berada tetap diingat tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Lana juga Bu Ira tapi tidak hanya didengarkan juga diimplementasikan dengan baik pesan-pesannya tetap semangat, jaga kesehatan, terus kemudian jaga dan membaik Universitas Gunadharma dan selamat bergabung, selamat menjalankan perkuliahan di semester 1 ini meskipun via daring tapi semoga itu tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar belajar berprestasi dan berinovasi baik, sekian perjumpaan kita pada episode hari ini saya Sri Wahyuni dan kru yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa di program-program lainnya hanya di UGTV terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati